Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus adalah pintu kepada hidup yang berkelimpahan. Untuk itu mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 7-10 demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus adalah pintu kepada hidup berkelimpahan. Banyak orang berusaha mengejar kelimpahan hidup secara materi tetapi sungguh sangat disayangkan karena banyak dari orang-orang itu yang tidak memiliki kelimpahan hidup yang Yesus janjikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Kehidupan berkelimpahan yang dijanjikan Yesus tidak ada hubungannya dengan mengumpulkan lebih banyak harta seperti yang diajarkan oleh penganut teologi kemakmuran. Tetapi hidup berkelimpahan yang dijanjikan Yesus berhubungan dengan menjadi benar di hadapan Allah melalui iman di dalam Kristus dan memiliki pengharapan akan hidup kekal di dalam kerajaan surga. Perhatikan bagaimana Rasul Paulus dia tidak kaya dengan barang-barang, dengan materi, dengan harta, benda duniawi tetapi dia menikmati hidup berkelimpahan yang ditawarkan oleh Kristus. Rasul Paulus puas hanya dengan makanan dan pakaian tetapi dia sesungguhnya kaya di hadapan Allah. Paulus memperoleh hidup yang berkelimpahan itu dengan mengenal Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan mengemukakan satu hal bahwa Yesus adalah satu-satunya pintu bagi domba. Saya mau membacakan lagi dalam Yohanes Faksal 10 ayat yang ke-7. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Yesus adalah satu-satunya pintu bagi domba-domba. Hanya Yesus Sang Mesias yang dapat secara sah mengatakan bahwa dirinya adalah pintu. Ini adalah hal yang sama di saat dia kemudian mengatakan di dalam Yohanes Faksal 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak selain melalui aku. Yesus menyatakan dirinya sebagai satu-satunya jalan menuju Allah Bapak di surga. Sama seperti hanya ada satu pintu ke dalam Bahteran Nuh dan hanya satu pintu ke dalam Kemah Suci. Maka Tuhan Yesus adalah satu-satunya pintu keselamatan dan untuk masuk dalam hadirat Allah. Rasul Paulus mengatakan di dalam Efesus Faksal 2 ayat yang ke-18. Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapak. Karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya pintu maka tidak ada pintu yang lain. Dalam kisah para Rasul ayat fasal 4 ayat yang ke-12 dituliskan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Yesus adalah satu-satunya pintu ke dalam hidup yang berkelimpahan. Melalui Yesus kita memiliki hubungan yang benar dengan Allah Bapak. Dan melalui Yesus kita memiliki pengharapan akan hidup yang kekal. Itu sebabnya jangan goyah dalam iman. Setia pada Tuhan. Maka satu saat gelap kita akan menikmati hadirat Tuhan yang mulia dalam kekekalan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.